Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dian Tamara dari kelas 10 IPS 2 Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu ancaman dari luar dan juga ancaman dari dalam Berikut ini adalah contoh-contohnya Yang pertama adalah ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri Ancaman dari dalam negeri ini disebabkan oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan juga kebodohan Hal inilah yang demikian dapat menjadi pangkal dari permasalahan Seperti kekerasan, separatisme, teorisme, dan juga bencana yang disebabkan oleh sifat manusia lainnya Yang kedua adalah ancaman sosial budaya yang berasal dari luar negeri Yaitu individualisme Yakni sikap pementerian diri sendiri yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain Sikap ini dapat memudarkan semangat gotong royong Dan juga solidaritas sosial Sebagai mana yang termuat dalam Pancasila Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh